Kelompok kriminal bersenjata di Papua tengah berduka, satu diantaranya pimpinan mereka tewas melansir tribunmanado.co.id. Pemimpin KKB di Papua yang tewas bernama Cornelis Aikinggin. Namun meninggalnya bukan karena tertembak, melainkan lantaran... Mergang nyawa usai tengah air minum kemasan ini sosok Cornelis Aikinggin, pimpinan KKB Papua yang meninggal misterius. Kelompok kriminal bersenjata di Papua tengah berduka, satu diantaranya pimpinan mereka tewas melansir tribunmanado.co.id. Pemimpin KKB di Papua yang tewas bernama Cornelis Aikinggin. Namun meninggalnya bukan karena tertembak, melainkan lantaran minum air kemasan. Dilansir dari tribuntimur.com sejak lama kelompok kriminal bersenjata Papua melakukan teror kepada warga sipil di Papua. Mereka kera bertindak keji dengan menyiksa dan membunuh warga sipil dan petugas keamanan yang bertugas. Melansir kompas.com, tujuan KKB Papua adalah melepaskan diri dari negara kesatuan di KUMIK Indonesia. Sebelum melahir dengan sebutan KKB, kelompok kini dulunya dikenal dengan nama Organisasi Papua Merdeka. OPM didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. Baru-baru ini melansir poskupang.com, KKB Papua baru saja kehilangan salah satu pemimpinan yang bernama Cornelis Aikinggin. Cornelis Aikinggin disebut meninggal dunia secara tidak wajar dalam sebuah video yang kini beredar viral di media sosial. Jubir OPM Sebi Sambo mengungkapkan tentang kematian Cornelis Aikinggin. Menurut Sebi, kematian Cornelis Aikinggin menimbulkan tanda tanya besar di kalangan KKB Papua dan tentera Pembawasan Nasional Papua Barat pada umumnya. Cornelis Aikinggin menghempuskan nafas terakhir setelah mengkonsumsi sesuatu yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Sebi Sambo menyebutkan bahwa Cornelis Aikinggin menemui ajal setelah mengkonsumsi satu botol air kemasan mineral. Meski mengungkapkan adanya kejanggalan pada kematian Cornelis Aikinggin, Sebi Sambo tidak membeberkan secara detail tanda-tanda yang tampak dari kematian yang disebutnya sebagai hal tidak wajar itu. Sebi Sambo menyatakan bahwa kematian itu merupakan duka nasional bagi bangsa Papua. Pasalnya, Cornelis Aikinggin tidak hanya sebagai sosok berpengaruh di TPNPB, tapi juga punya jasa sangat besar bagi bangsa Papua. Buah pikirannya, spiritnya, kegih-gihannya dan berjuang menentang kelaliman sangat nyata bagi bangsa Papua. Oleh karena itu katanya, Cornelis pantas menjadi pahlawan nasional bangsa Papua. Apa yang telah Cornelis Aikinggin berikan bagi Papua tidak terbalaskan hingga maut menjemputnya. Sebagai tanda penghormatan terakhir bagi Cornelis Aikinggin, Sebi Sambo pun mengumumkan kematian itu sebagai hari bergabung nasional. Bangsa Papua berduka, salah satu tokoh terbaik TPNPB meninggal dunia, ini duka nasional, ujar Sebi Sambo dalam video singkat yang kini viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat peti jenazah Cornelis dibalut bendera bintang kejora. Peti jenazah itu pun diusung oleh para pengikut setia Cornelis yang membaur bersama keluarga yang ditinggalkan. Hingga saat ini, peristiwa kematian sosok berpengaruh tersebut masih menjadi pergunjingan warga Papua. Warga juga masih bertanya-tanya, ada apakah gerangan sehingga sosok tersebut tiba-tiba meninggal dunia secara tidak wajar? Mereka pun mempertanyakan sterilnya keamanan yang mengawal Cornelis, sebab sosok tersebut meninggal dunia bukan karena diterjang peluru. Anggota KKB Papua kemudian terus menembakkan senjata mereka ke berbagai arah setelah puas melancarkan aksinya. KKB Papua kemudian berlari menuju semak belukar. Mereka terus berlari hingga terlihat beberapa kali terjatuh. Dalam video itu, terlihat pula tiga anggota KKB Papua memberikan sebuah laporan. Salah satu pria dalam video itu menyampaikan tempat dan waktu penyerangan. Pria itu menyebut aksi penyerangan dalam video terjadi di pegunungan bintang. Ia menyebut penyerangan dilakukan terhadap Radywetani Polri yang bertugas di pos penjagaan gereja. Ada pun pada tanggal yang disebutkan, KKB Papua memang melakukan aksi serangan di sebuah gereja di kampung admisibil district of Bibam. Sosok pimpinannya diketahui KKB Papua melancarkan serangan ke gereja di kampung admisibil district of Bibam, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Akibatnya, Bribda Fani Putra Perdana anggota Satgas Preventif Damai Karten kena tembak di pinggang kiri. Sementara anggota Satgas Kodim Yuni 431 SSP, peratu milizon Basanes tertembak di bagian kaki. Kabupaten Humas Polda Papua, Kompes Ahmad Mustafa Kamal menyebut penyerangan diduga dilakukan KKB Papua ngalum kupel. Selama ini KKB Papua ngalum kupel dipimpin oleh Lamek Taplu. Lamek Taplu mungkin tidak setenar pimpinan KKB Papua lainnya seperti Eganus Koboya atau bahkan Goliat Tabuni. Lamek Taplu memiliki nama lengkap Lamek Aliki Taplu. Ia menjabat sebagai panglima komando daerah pertahanan di PNPB Halum Kupel. Namanya pertama kali mencuat saat ia mengklaim telah menembak jatuh helikopter M17 milik TNI yang ditemukan di daerah Pegunungan Papua pada Februari 2020 lalu. Dalam pelaporannya Lamek Taplu mengatakan mereka bertanggung jawab atas jatuhnya helikopter tersebut. Satu, serang truk pekerja. Kelompok Lamek Taplu terlibat dalam sejumlah asli teror di Pegunungan Bintang dalam beberapa bulan terakhir. Antara lain penyerangan truk pekerja Jalan Trans Papua, Ruas Yaukimo, Pegunungan Bintang pada 2 Maret 2020 di distrik Okso. Tiga pekerja mengalami luka dalam insiden itu. Dua, tembaki pesawat TNI AU. Mereka juga menembaki pesawat TNI AU jenis KASA CN-2909 pada 22 Maret 2020 sebelum bendarat di Bandar Ok Sibil. Terdapat tujuh lubang di badan pesawat. Namun tujuh awak pesawat tidak mengalami luka. Tiga, serang anggota TNI AD. Kemudian, kelompok itu menyerang sejumlah anggota TNI AD yang sedang berpatroli di Serambakon pada 29 Maret. Terakhir, kelompok Lamek Taplu menyerang satuan tugas pengamanan perbatasan dari bakalyon infantri 312 kalah hitam di distrik Serambakon. Mereka menyerang aparat TNI yang sementara bertugas untuk menjamin keamanan masyarakat setempat. Kondisinya juga berdampak pada aktivitas pembangunan di daerah itu. Lima, serang kejereja. Terima kasih telah menonton!